Tentunya aja, tadi kan klunya banyak ya, tekniknya kan seperti mencari bisnis yang bagus, yang wonderful, yang betul-betul extraordinary lah kalau kita ngomongin ya. Terus great management-nya juga, dan kita bicara tentang bagaimana capital allocation, reinvestment-nya ini penting, jadi kunci untuk perkembangan bisnis selanjutnya. Nah ini, tapi ada balik satu hal nih, mungkin saya pelajari juga dari omongan Pak Wani tadi, tentunya chat akre ya tadi, bisa invest dapat sampai ribuan kali lipat, tentunya aja invest-nya bukan di saat harganya sudah, ibadinya perusahaannya menjadi perusahaan yang besar, tapi di saat perusahaannya juga masih perusahaan yang kecil sekali ya, dulu kan breakshire kan masih kecil gitu ya. Nah ini juga kan satu kunci yang penting juga nih, kita mencari small company ya, kalau kita mencari Pak Wani ya. Tujuh bol, tujuh bol. Oke, nah ini menarik nih, kalau kita sebut apa ya, kalau kita gali lebih dalam lagi, memang sebenarnya tuh ternyata investasi itu sangat menyedangkan ya, kalau kita sebut tuh dalam mencarinya, digingnya gitu ya, Pak Wani ya. Nah saya pengen nanya dulu nih, sebelum kita masuk ke prinsip-prinsip nih, Pak Wani cara mendiging informasi, mungkin bisa share ke teman-teman seperti bagaimana, dan mungkin bisa sharing lah gitu. Oke, misalnya nih ya, saya sebut, ini bukan ajakan belia, misalnya katakanlah metrodata ya, metrodata itu saya lihat ada potensi three legs tool itu, kriterianya, yang dia lakui, reinvestment. Tapi saya... Guys, bawahin dulu potensi ya? Potensi ya, belum tentu gitu. Pasti ya? Bukan pasti. Tapi yang membuat saya masih keganjau di hati saya, kenapa baru sekarang? Saya masih belum ketemu. Nah, ini tugas saya, saya harus cari tahu why, kenapa. Itu kok contohnya. Oke, berarti kan kita juga harus banyak mungkin bertanya ke diri sendiri untuk perusahaan ini, kenapa dia melakukan hal ini, kenapa dia langkahnya seperti itu. Nah, itu yang mungkin akhirnya jadi kita mencari tahu ya, mungkin maksudnya ke sana ya, Pawani ya? Ya, betul. Oke, dan biasanya tuh mencari tahunya gimana nih? Mungkin teman-teman banyak yang nanya juga, nih gimana ya bisa sampai dapat informasi sebanyak itu? Nah, seperti gimana nih, Pawani? Mungkin langkahnya Pawani sendiri deh, bisa share. Oke, mungkin kalau saya bisa bilang kuncinya cuma baca sih kok, nggak ada yang lain. Jadi memang harus banyak baca. Baca juga itu compounding kok. Jadi sebenarnya bukan hanya duit yang compounding. Tapi kalau kita banyak baca, kita tuh bakal banyak ide-ide baru gitu. Jadi kalau ditanya, gimana caranya? Caranya cuma baca gitu. Saya sekarang paksain. Baca ya, Pawani ya? Betul. Sekarang lagi yang semua yang dibaca itu di kepala mumpul, nyambung sendiri, jadi cerita sendiri. Nggak tahu, nyambung aja gitu ya kadang-kadang ya? Ya, benar sih. Benar banget itu. Saya pengen tanya nih, Pawani, kira-kira pertama kali baca buku dulu aktif? Kapan, Pawani? Saya nggak suka baca buku kok. Oh ya, maksudnya pertama kali jadi baca buku dulu jadi? Ya, mungkin gara-gara investasi juga kan. Jadi awalnya itu dari buku, yang mulai trigger itu dari Monis Fabray sih, Po. Dari kayak The Dando Investor ya bukunya. Terus sekarang karena dari buku juga ada referensi buku dia, buku lagi maksudnya. Dari situ saya penasaran lagi. Gitu. Oke. Nah maksudnya dari tahun berapa, terus sudah berapa banyak buku yang baca? Saya pengen tahu. Jadi biar teman-teman tahu juga kan belajar bahwa, oh untuk bisa dapat mindset, frame, ingin berhasil, ide-ide tadi itu kan jelas butuh pengorbanan ya. Artinya kan, buku itu kan salah satu pengorbanan juga yang kita lakukan. Jadi, nggak ada jalan pintas menuju sukses. Ya, banyak seperti itu. Kalau bisa sama diminum, buku langsung masuk gitu ya. Yang instan. Makanya kita beruntung, Cik, kalau ada yang mungkin buku baru, nanti minta Pak Wani baca, seru ngomong di Youtube. Ya, kalau saya itu mungkin, ya nggak lama lah, 2-3 tahun ini lah, saya baru mulai akhir. Tapi saya tipe-tipe yang gini, kok, buku itu saya nggak waksa. Jadi, kalau misalnya bukunya saya nggak cocok nih, ya, saya nggak ragu-ragu, terus saya skip aja. Nggak cocok nih, saya nih, berapa kali kok gini-gini aja gitu. Polak-balik, nggak dapet sense-sense, saya cari yang lagi. Saya pengennya ketemu yang seru gitu. Saya orangnya gitu. Jadi, saya kalau nggak, udah beli nih, ada buku misalnya Warren Buffett, saya stuck di situ, saya nggak, udah, ngapain pusingin, udah beli cari yang lain, yang asik. Contohnya, yang koandre, kita pernah seru ya kok, yang Christophel Meyer ya kok ya. Itu seru kan? Gitu. Betul, betul. Jadi, kalau kita sebut mah, mirip dengan mencari pasangan ya. Kalau nggak mau, skip aja dulu ya, mungkin ya. Iya. Oke, silahkan Ci, mau tanya atau komen. Nah, terus udah gitu, kan ini udah, udah ketemu nih, gaya-gayanya nih ya, yang cocok. Nah, udah dipraktekin, terus kan ceritanya. Dipraktekin, udah ketemu hasilnya apa aja ini. Jadi, misalnya di framework, misalnya gini nih, saya menemukan katanya gini, 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 oh, saya ketemu kriterianya di sini, yang begini, 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 begini. Oh, hasilnya ternyata, oh, ya, proven ini saya, klik, udah dapat. Nah, intinya gimana? Oke, mungkin kalau saya sebut, bukan inilah ya, perajakan juga. Intinya. Pokoknya semua nama saham, atau apapun, yang disebut, bukan rekomendasi beli atau jual. Karena kan, ini keterbatasan juga, kita pengetuannya cuma segitu juga ya, Pondi ya, dan belum tidak ada kepastian, kan. Mungkin banyak hal yang kita nggak tahu juga. Nah, ini jadi bukan anjuran membeli atau menjual, tapi, ini mencoba melihat suatu emiten dari sudut kita, berdasarkan apa yang kita udah, pernah pelajari gitu kan ya. Ya, jadi contoh paling, saya juga pernah post di IG saya, yang kuadri CPP, salah satunya, dengan menggunakan spawning DNA yang diajarkan, yang ada di, oleh, dibuat oleh Monis Fabray ya, dikemukakan oleh Monis Fabray, saya praktiknya mungkin ASA kali ya. Nah, ASA, intinya menurut saya masih panjang, belum bisa kelihatan sekarang gitu. Jadi, ASA mungkin, nggak, 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 dalam waktu dekat. Karena, kita harus lihat juga kan, bisnisnya ini masih, punya long run, runway gitu ya. Jadi, kalau misalnya gampang ya, sehari ini, 1 juta parcel per hari, kalau dia mau ke 5 juta, parcel per hari, ya masih ada waktu kan. Paling gampang kan seperti itu. Jadi, so, the story-nya masih lama. Apalagi, kita lihat ada Autopedia ya kan, keep spawning perusahaan baru gitu loh. Jadi, saya nggak tahu, nanti dia ada bisa jadi spawning perusahaan, jangan-jangan di luar bisnis, ini ya, otomotif gitu. Saya sih ekspertasi juga gitu. Ya, siapa tahu lah gitu. Nah, itu bisa kejadian juga gitu. Jadi, menurut saya, dengan, kalau saya lihat dari kriteriannya, dari NNS tadi, pasar sangat, dari semua emiten, paling, memiliki karakter yang paling kuat adalah asa, di CVV Congrade. Paling cocok menurut saya. DNA-nya kelihatan banget di situ. Dan mereka juga nggak bisa di-span. Nah, mungkin ciri-ciri spawning DNA yang paling penting itu adalah, bukannya spawning itu langsung gede ya, itu bahaya. Jadi, misalnya, kita bobik, terus tenggelam gitu kan, wah, itu kita juga bisa celaka kan. Pak Bre juga bilang, kalau misalnya, kita mau cari DNA yang bagus, itu harus, start dari kecil gitu. Contohnya paling gampang, Amazon. Amazon itu start, dari buku juga, toko buku gitu. Dan toko bukunya, eh sorry, online bukunya nggak jalan kan. Tapi dia, nggak ngeluarkan modal yang, terlalu besar gitu. Good Capital Alokator. Jadi dia, nggak terlalu besar, start kecil, tapi begitu ada traction, dia hancar gitu. Nah, cari DNA seperti itu, memang nggak gampang kan. Kita kan nggak kenal DNA-nya. Tapi kita harus pelajari, patternnya mungkin, pattern dari, mungkin bisa dari cash flow-nya, mungkin bisa dari, gimana mereka, misalnya, menciptakan perusahaan ini, berapa modal yang mereka, lakukan gitu. Jangan-jangan, wah, dia pinjem banyak nih, hutangnya misalnya. Mungkin, mungkin sebagai contoh aja ya, mungkin kayak contoh, misalnya bisnis, kalau saya lihat tuh, bisnis antar aja gitu ya, itu mulanya juga dari, dari kecil gitu kan, dari kecil. Nggak langsung yang, modal-modal gede. Dan, yang paling penting, juga ada karakter misalnya, kloner gitu. Si antar aja nih, kloner gitu. Bukan inovasi gitu. Jadi, saya yakin betul, ASA ini adalah, karakter dari, spawning DNA ini. Cocok banget sih, menurut saya ya. Gitu. Tapi disclaimer aja, buat Bapak-Ibu sekalian semua ya, karena kan, ASA juga, kita juga udah pegangnya dari bawah nih. Bukan dari atas lagi ya, jadi hati-hati, mungkin kan, maksudnya tuh, sesuaikan message juga, tentunya juga dengan valuasi, atau nilai yang mungkin, Bapak-Ibu sekalian mau beli gitu kan, apakah hari cocok, atau tidak, disesuaikan dengan masing-masing lagi ya. Gitu kan ya. Oke, Civi silahkan, Cik mau ini. Tadi kan, berarti kriterianya, yang kalau dari itu kan, berarti, DCG bagus, oke masuk ya. Nah, terus, bisnisnya bagus, ya itu bagus juga kan. Terus, ada reinvest ya. Nah, itu jadi, kasarnya, kalau itu, income-nya jadi, digulung terus, disuruh kerja gitu ya. Nah, berarti mungkin, karakternya milik perusahaannya, nggak terlalu suka, yang bagi dividen ya. Kalau malah, kalau punya bagi dividen, malah dianggap, ah, ini udah nggak ada, nggak ada ekspansi, nggak ada apa, malah dibagiin, untungnya gitu, lebih suka perusahaan, yang nggak bagi dividen ya. Betul, betul, betul Cik, setuju banget. Jadi, kalau tadi kan, mungkin asa untuk, menggunakan, spawning DNA, framework, dari, munispa Braik, Coandre TVV. Tapi, kalau misalnya tadi, saya sebut, ada 3-leg, 3-leg tool, apa namanya, framework, itu kan, lebih cocok, saya pakai ya, untuk MTDL gitu ya, sekarang. Nah, MTDL, memang, bagi dividen, ini juga, menjadi tatatan saya lah ya, saya harus perhatikan juga, bagaimana, manajemen, melakukan, pembagian dividen itu. Ya, saya sih berharap, tidak ada lagi, pembagian dividen, ke depan gitu. Kalau, kalau memang, dia, niatnya pengen, reinvest lagi, dengan kapital yang ada, itu lebih maksimal kan, lebih bagus gitu. Nah, tapi memang, itu menjadi catatan saya lah. Tapi, kriteria dari tadi, yang extraordinary businessnya, manajemennya, bagus, terus juga reinvest, nah, itu sudah mulai, kelihatan dari, karakternya si, MTDL Ci, tapi memang kan, saya tadi, saya bilang, kenapa baru sekarang, itu masih menjadi, pertanyaannya juga kan. Dan juga, apa, pembagian dividen, memang tidak besar, setahu saya. Tapi, saya sih berharap, lebih, lebih bagus, diinvest lagi gitu. Karena kan, compounding kan, dia juga, lebih efektif gitu Ci. Nanti tanggal 25, 25 Februari ini, kita ketemu langsung, sama manajemennya, kita tanya langsung Pak. Ya, boleh itu Pak, betul nggak Ci, tanggal 25 ya Ci ya? kalau, kalau nggak bagi dividen, jadi cuannya, suruh kerja lagi ya, nih. Cuan, suruh kerja lagi. Orang lahir mah, tanya, tanya bagi dividennya berapa, gitu kan, kalau kita mah nggak mau ya. Pak, udahlah, nggak usah dividen, dia menikah-menikah, suruh kerja lagi duitnya. Ya kan, itu pilihan ya, kalau yang, pengen cari, yang larinya kenceng, berarti cari perusahaan ya, kalau labah, dia lokasiin, buat ekspansi, dan buat kegiatan lainnya, jangan yang dibagi dividen ya, kalau bagi dividen ya, kalau kasarnya udah, plak, diam gitu. Kali ya, gitu ya. Metrodata menariknya sih, begitu ganti visi, itu yang langkah yang, menurut saya sih, langkah yang luar biasa ya. kadang-kadang kan untuk membuat visi baru, itu kan nggak mudah ya, untuk sebuah perusahaan ya, nah ini juga, jadi apa, langkah yang dihambilnya juga, saya pikir, cukup tepat ya, apalagi berkaitan saat itu, dengan venture capital, dengan startup ke depannya ya, nah kita perhatikan langkah-langkahnya, nah ini keberuntungannya kita ya, di, 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 kita nggak sampai, apa, belum boleh, belum boleh keluar dulu, gitu isinya seperti itu, nah mudah-mudahan nanti kita bisa, nanti banyak tanya ya, nanti di MPDL juga, gitu. Oke, nah ini, tadi kita udah bicara tentang, ini ya, apakah ada framework berikutnya, mungkin dari, dari, muniswa beri sendiri ya, Pak Wani? Sampai sekarang sih, yang saya dalemin, tadi ya, spawning DNA, ya itu juga nggak gampang, Wandre nyari spawning DNA itu, yang great management, apa, bener-bener bukan fact, gitu ya, itu, kita perlu hati-hati banget, gitu, itu harus ada kriterianya lah, jadi, nggak main-main juga, kalau kita ketemu calon, spawning DNA, tapi kalau misalnya managementnya, nggak bisa, bukan bagus, gitu, itu kita bisa going to zero juga kan, jadi nggak gampang kok, mungkin bisa ketemu setahun satu aja, udah bagus banget, gitu. Satu saja untuk kita pegang terus ya, seumur hidup ya. Iya, benar. Pokoknya seumur hidup ya. Mungkin yang perlu diingat, yang masuk kriteria, banyak yang jadi, mungkin nggak semua ya, cuma berapa, nah itu ya, kadang-kadang kan semua orang, oh ini, ini pasti, nggak, ya dari beberapa mungkin, kriterianya masuk, tapi yang benar-benar bisa jadi, ya, beberapa persennya kali ya. ya, ya benar sih, setuju, setuju. Ya, kadang-kadang kita kerang, screenernya sama semua, tapi kok satu naik, satu turun, gitu, ini yang setakung ini ya, semesta alam tidak mendukung, jadi ya, ya itu juga diperhatikan ya. Oke, berarti untuk, apa nama, kalau kita bicara tuh, yang penting tuh, ingat ya Bapak Ibu sekalian, kita kan bicara tuh disini adalah long term ya, long term investing, bukan short term ya, kalau kita bicara untuk short term, mungkin aja harga sahamnya tidak kemana-mana, atau bahkan cerung-turung dulu, gitu kan, nah ini, jadi kita bicara kan memang untuk long term, ya kita harus paham juga dengan, bisnisnya gitu kan, kita juga cek linknya, dan kita juga, kita alokasi gitu, ya itu yang menarik. Oke, mungkin ada yang, hal-hal yang biasanya ini, Pak Wandi sering kali, kalau saya ngobrol sama Pak Wandi, banyak terus hal-hal yang baru nih Pak, yang sering di-sharing nih, sama Bro Wandi nih, mungkin bisa sharing-sharing hal yang lain mungkin, Bro Wandi. Oke, apalagi ya, tadi kita kompetensi sudah ya kan, gila, mungkin, ya, sebenarnya ada satu buku, dari Moniz Fabraiko, Pak Andre, udah lama sebenarnya, bukunya tuh, sudah gak ada ya, gak bisa dibeli lagi sih, tapi mungkin ada soft copy-nya. Wah, sampai tahu kayak gitu ya, bener-bener di-stocking abis nih, sama Bro Wandi. Kayaknya, kayak stop cewek ini, kecengan, bongkar semua. Bebet-bebet, saya ngejar ceweknya, gak sampai segitunya sih. Ada, Dere, belum ada, bisa, belum lagi, sekarang beda. Ya, tapi mungkin someday, kalau ada reject lebih, kalau bisa dia buka beat lagi, misalnya, ya saya sih pengen buka, apa namanya, ketemu langsung. Dinner bareng, lunch bareng ya. Iya. Nanti kapan-kapan kita bareng-barengan ini. Amin. Oke, amin ya. Oke, silahkan Bro Wandi. Ya, di buku itu, ada yang saya, menarik lah ya, yang saya baca. Saya sih belum habis juga, baru di awal-awal juga. Tapi, yang saya baca itu, ada judulnya, The Overvaluation Argument, gitu kok. Jadi, memang, memang di Indonesia, nggak ada short selling ya, kok ya. Tapi, di luar kan bisa short selling. Nah, di, intinya, kalau menurut Pak Bray sih, short selling itu, nggak ada gunanya, ke antre, CVP. Kenapa? Karena, kayak, apa, reward-nya itu, nggak sebanding. Nah, jadi, kenapa dia bilang begitu? Contohnya gini, contohnya misalnya, apa namanya, contohnya misalnya, kita punya, ada ketemu di, ini ya, di bursa gitu ya, ada saham yang misalnya, apa namanya, dia nilainya 100 juta, gitu kok ya. Terus, misalnya market cap-nya 1 miliar dolar. Eh, 1 miliar lah. Jadi, apa, nilai asetnya tadi misalnya, bukunya 100 juta, terus, ada nilai market cap-nya 1 miliar, kan 10 kali lipat dari nilai buku kan. Jadi, itu kan, jadi calon, calon bagus untuk kita short-kan, supaya turun gitu kan. Tapi, dia bilang, kan manajemen bisa aja, ngeluarin right issue gitu. Misalnya, cash, 5 miliar misalnya. Berarti kan dia dapat 5 miliar, secara cash. Jadi, asetnya kan jadi, tadinya 100 juta, jadi, tambah 5 miliar, so, 5,1 miliar gitu kan. Nah, jadi market cap-nya mungkin di sekitar 6 miliar. Yang tadinya kita ngeliat itu, overvaluenya 10 kali, ternyata cuma baru, overvaluenya 17, sampai 18 persen misalnya. Jadi, nggak ada gunanya. Shop selling. Nah, itu bagus sih, saya, mindset yang jarang saya ketemu di orang overall ya. Tapi, di buku itu tuh, wih, ya benar juga. Buku yang Monis Pabre tulis ya? Iya, Buku yang Monis Pabre tulis ya? Oh, judulnya apa Pak Wandi? Ada nggak? Saya pernah share juga, Mosaik kok. Oh, Mosaik. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Kalau yang saya sih pernah dengar itu tuh, di waktu wawancara sama apa ya? CNN, kalau nggak salah tau CNBC ya? Yang Monis Pabre yang bilang tuh, kalau short selling itu kan, keuntungan kan terbatas, kalau kita ngomongin. Tapi, sedangkan kalau kita ngomongin apa, yang ke atas itu kan, high uncertainty itu lebih tinggi gitu kan. kalau kita bicara ya. Jadi, kita betnya juga kan, bet, kalau ibarat bet, seperti bet itu tuh kan, kita bet ke atas tuh bisa lebih tinggi, dengan low risk daripada ke bawah gitu kan, terbatas gitu ya. Benar. Dan kita mengharapkan perusahaan juga, nggak mungkin kan, paling juga kan bangkrut nol gitu ya, kalau kita bicara. Hilangnya 100 persen gitu kan, jadi menurut dia tuh nggak worth it ya gitu. Oke. Menarik nih ya, dengan banyak pemikiran-pemikiran yang, saya lihat juga kan, berevolusi ya, pemikirannya Moniz Faber itu ya, dari yang awalnya, menjamin, makin ke sini tuh makin luar biasa ya, makin beda-beda ya, mungkin, saya lihat video aja yang setahun yang lalu, sama yang sekarangnya udah beda ya. Bener. Bener kok. Itu berubah sih. Berubah ya, udah ngegeser lagi kan, udah ngegeser lagi, lebih tajam lagi ya. Saya pernah lihat juga di video, itu sekitar setahun, dua tahun yang lalu gitu ya, masih bicaranya tuh yang, belum framework, yang spon itu belum kebentuk, masih bicaranya tuh bicara yang, Dando Investing ya, Dando Investing. Nah, begitu udah yang sekarang ini kan udah, beda banget ya, berubahnya ya. Ya, bener. Dia sekarang lebih ke Cakakre sih. Cakakre itu, ko Andrei. Karena dia mau pakai long term, ya. Makanya dia switch ke si, apa, Tencent saya percaya itu dari, apa, approach-nya si, Cakakre, ko Andrei. Mantap nih. Oke, Civi, silahkan sih, mau ada yang ini? Oke sih, saya udah lah ya. Oke. Mungkin ada yang mau di-sharing lagi, sama Pahwani nih? Banyak, biasanya suka banyak ilmu-ilmu? Udah, kok, paling itu aja. Oh, itu aja. Wah, ini setiap kali ketemu Pahwani tuh, ada nemuin hal yang baru aja. Karena kan maka selalu berubah, jadi pelakunya juga, mesti berubah ikut pasar ya. Iya. Jadi ya kita bukannya, please plan, tapi ini. Paling ini ko Andrei. Halo. Iya. Iya, oke, putus-putus tadi gue. Oke, sorry ya. mau rekomendasi buku aja kok, nggak jualan ya. Tapi, saya baru baca juga. Ya ini, ini makin ini ya, makin, makin dewasa gitu ya, wise ya. Tapi, saya makin, baca terus makin, ketemulah, apa namanya, caranya gitu ya. Mungkin rekomendasi bukunya ini, dari Gautam, Gautam, kelihatan gak? Gautam baik. Gak kelihatan, ilang. Nah, itu. Joy's of compounding. Oke, pengarangnya? Pengarangnya Gautam baik. Kita di show gak? Sorry. Kurang, agak munduran gak ya? Gautam baik. Oke. Oke, ini, thank you nih. Saya juga banyak dapat buku nih, dari pawannya nih, biasanya. Ya, thank you banyak. Jadi, saya juga kan, imbarnya gini, kita ini investor, sebagai seorang investor, tentunya harus banyak belajar ya. Banyak belajar, gak berhenti belajar, bahkan seorang, kita ngomongin, munispa berai aja, terus berevolusi ya. Terus belajar ya. Jangankan, kita gitu kan, munispa berai loh, kalau kita ngomongin, sudah berhasil, sudah bisa mengembangkan, dananya tuh, berkali lipat lah, kalau kita ngomongin, udah luar biasa aja tuh, masih terus berevolusi. Nah, itu yang saya salut ya, kalau kita sebut tuh, berarti kan, gak malu lah untuk beliau sendiri tuh, untuk belajar dari siapapun. Itu yang paling penting ya, kalau kita lihat ya. Nah, ini makanya, jangan, kita juga tertutup, untuk banyak hal, kita justru harus belajar dari siapapun juga. Nah, itu tujuannya kita, apa ya, di IAI juga, bukan apa-apa ya, kita ketemu dengan alumni, saya senang nih, ada Pak Wandi gitu kan, yang sering sharing-sharing, gitu kan, ngobrol, dan akhirnya kita sama-sama belajar di sini. Betul gak, Ci? Satu frekuensi lah, ibaratnya, kalau ngomong nyambung gitu, kalau beda frekuensi, ngomongnya gak nyambung gitu ya, gak, ini apa sih gitu, kan kalau ini kan, jadi bisa saling najemin ya. Ya, nanyanya sama, pemikirannya sama, nah itu kan, akhirnya perkuat juga ya. Nanti, jadi ngerti. Betul, apalagi nanti ditambah akses ke manajemen, nah ini yang mungkin, jadi satu kelebihannya juga kita ya, di sini. Oke, Pak Wandi, thank you banyak nih, atas sharing-sharingnya, luar biasa ya, saya juga dapat banyak hal malam kali ini ya, saya juga nih, jadi banyak PR lagi nih, dengan buku-bukunya, dengan semakin pengen mempertajam diri lagi nih kan, wah, berarti masih banyak hal yang saya harus pelajari juga. berarti banyak Pak Wandi, atas sharing-sharingnya ya, malam kali ini ya. Sama-sama. Terima kasih ya, Wandi. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya. Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free Terima kasih telah menonton